Parah, kasir, resign karena masalah keluarga dan sering dibuli, HRD Tega kasih kertas bekas sebagai gaji. Curhatan seorang mantan kasir yang resign karena masalah keluarga dan sering dibuli teman kerja tengah menjadi sorotan. Hal itu diungkapkan oleh seorang pengirim cuitan anonim melalui akun atkarirfest di jejaring media sosial Twitter. Menurut Sender, dia sempat bekerja sebagai kasir. Namun karena ada masalah keluarga dan tak tahan mendapatkan perundungan atau bullying dari rekan kerja, dia memutuskan untuk keluar. Saat melapor ke HRD, bukannya mendapatkan perlindungan, Sender malah dikatakan baperan. Kata HRD-nya, yang lain dikatain aja biasa aja, masa kamu diejek doang baper? Ungkapnya, dia berkata bahwa rekan-rekan kerjanya telah berteman sejak lama, sehingga dia pun tidak nyaman ketika menjadi sasaran buli karyawan lain. Lalu, usai memutuskan untuk keluar, dia mendapatkan kabar untuk mengambil gaji langsung ke tempat kerja. Sampai aku bilang, aku mau traktir orang tua karena ini pertama kalinya aku gajian. Ungkapnya dikutip beritahits.id pada selasa 5 April 2022. Akan tetapi, secara tiba-tiba si HRD datang ke rumah Sender. HRD menjelaskan bahwa selama Sender bekerja dihitung tidak pernah berangkat. Sebab dirinya pernah telat 1 menit selama 3 kali, sedangkan sisanya dia tak pernah tahu apabila ketika pulang harus melakukan absensi. Aku nggak tahu kalau ada peraturan baru seperti itu, karena saat rapat aku disuruh turun jaga toko, tulis Sender. Saat HRD itu pamit pulang, dia dikabarkan memberikan satu genggam kertas ke ibunya sambil berkata bahwa itu adalah gaji Sender atau anaknya. Namun, hal itu tak membuat Sender senang dan malah menangis tak karuan. Di situ aku nangis sampai kayak orang nggak sadar sampai nyuruh dia pulang. Ungkapnya. Betapa tidak, HRD dengan teganya memberikan kertas bekas yang dilipat-lipat dan diberikan ke ibu Sender. Mamaku tahunya itu gajiku 390 ribu rupiah, ternyata kertas ya Allah. Ungkapnya, pilu. Curhatan pedih itu pun mengundang perhatian warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!